Intro Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tengah memasuki babak baru. Terbaru, polisi merilis daftar pencarian orang atau DPO yang di Pegi Setiawan yang sudah ditangkap. Sekaligus, tidak ada DPO lainnya. Padahal sebelumnya, Polda Jawa Barat sempat merilis 3 DPO dengan ciri-ciri fisik meski tanpa foto. Ini perlu saya tegaskan di Cirekan-Cirekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lo yang mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Sementara kuasa hukum Vina mempertanyakan penghapusan DPO kasus pembunan Vina Eki semula 3 orang menjadi 1 orang. Kuasa hukum Vina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina. Yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki, kalau 2 DPO itu dihilangkan. Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu. Kami tidak mau tahu. Kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Pelaku Peggy Setiawan alias Perong membantah terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Peggy menyebut dirinya bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy juga sempat beberapa kali menggelengkan kepala saat polisi menyampaikan keterlibatan dirinya dalam kasus 8 tahun silam. Kini publik pun menanti kebenaran fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki. Benarkah ini sudah mencapai titik terang? Tim Liputan Kompas TV Saudara polisi mengungkap bahwa pelaku pembunuhan Vina adalah 9 orang bukan 11 orang. Pelaku terakhir yang ditangkap dan menjadi DPO ialah Peggy Setiawan alias Perong. Namun yang kemudian menjadi sorotan adalah menyoal inkonsistensi polisi soal jumlah pelaku pembunuhan Vina Eki yang sebelumnya 3 DPO menjadi hanya 1 DPO. Benarkah Peggy Setiawan alias Perong ini memang betul otak pembunuhan? Lalu bagaimana penelusuran kasus ini? Kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada anggota Kompolnas, ada Pak Yusuf Warsim. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kemudian juga ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Hibnu Nugroho. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Hibnu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Menjadi hanya 1 DPO begitu. Pak Yusuf ini bagaimana Kompolnas nanti akan mengkonfirmasi soal ini? Kita jadi bertanya-tanya ini bagaimana ini dari 3 menjadi 1? Jadi kemarin dari penyidik menjelaskan alasannya. Tentu kami sebagai pengawas menjadikan catatan untuk dimintakan klarifikasi. Jadi mudah-mudahan besok kami sudah bisa bertemu di Polda, bertemu penyidik melalui pengawasan internal inspektor pengawasan daerah. Dugaan kami ada perbedaan yang sudah dirilis DPO. Kalau rilis 3 DPO yang lalu kan memang itu cukup jelas. Tiga nama itu disebutkan di dalam putusan pengadilannya. Itu cukup jelas. Nah sehingga ketika ada desakan kasusnya viral. Jadi pihak penyidik Polda Jabar responsif bergerak cepat menetapkan sebagai DPO dan dicari. Nah itu dulu. Jadi kita lihat memang pada waktu itu responsif. Nah yang kedua setelah kita lihat kemarin ini kan hambatan ada lagi meskipun ditangkap Peggy dan kronologinya pencariannya dipaparkan cukup jelas secara garis besar oleh Kabib Humas kemarin. Sementara Peggy sendiri kan memberikan apa namanya pengakuan ini fitnah. Jadi pasti hambatan untuk mengkompirmasi dua DPO lainnya. Hanya kami juga bertanya-tanya mengapa penyidik terlalu cepat mengambil kesimpulan dua DPO lainnya itu sebenarnya berdasarkan keterangan yang berbeda-beda dari terpidana itu terus mengakhiri hanya pada Peggy. Tentu ini kami akan tanyakan nanti apa. Walaupun demikian pasti ya apa yang akan dilakukan terhadap Peggy yang itu tidak mengaku barangkali itu sebagaimana. Nanti bisa dijelaskan Prof. Edno. Tersangka itu kan keterangannya itu kan paling akhir. Oleh karena itu pembuktiannya ini ya tentu bisa benar-benar sebagaimana di dalam ajas hukum pidana in criminalibus probationis beden eseluke clarioris. Bahwa dalam perkara pidana bukti itu harus lebih terang dari cahaya atau seterang cahaya. Nah oleh karena itu tidak hanya didasarkan pada pengakuan tersangka tapi bukti-bukti yang mengarah seterang cahaya itu kami dorong bahwa nantinya apabila memang dimungkinkan kembali memang ada dua DPO itu ya benar-benar dibuktikan berdasarkan pendekatan scientific crime investigation melalui kekemampuan investigasi ilmiah yang dimiliki oleh Polri sendiri. Itu kita dorong tidak langsung cepat-cepat menyimpulkan dua DPO tidak ada lagi. Oke berarti besok Kompolnas akan ke Polda Jawa Barat untuk kemudian mengkonfirmasi perihal mungkin DPO yang dari tiga kemudian menjadi hanya satu begitu pegi terakhir kepada para penyidik. Penyidik yang saat ini mengusut menyidik kasus ini termasuk juga penyidik yang sebelumnya 8 tahun lalu juga menyidik kasus ini? Iya, kalau penyidikan yang sebelumnya kan memang ada kelemahan-kelemahan. Nah misalnya diantaranya ada barang bukti seperma di tubuh korban, kamera CCTV yang itu tidak terlihat bagaimana menggunakan barang bukti itu. Itu kan dua hal kelemahan bagaimana selanjutnya di dalam proses penyidikan itu sudah berbeda pada penyidiknya saat ini. Apakah penyidikan yang dilakukan pada saat ini yang sebelumnya merilis tiga DPO kemudian menghapusnya ini apakah bagian dari koreksi proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya yang itu memang berdasarkan keputusan pengadilan cukup jelas ada tiga nama yang dimaksud dalam DPO. Apakah ini mengkoreksi berdasarkan bukti-bukti yang didalami kembali melalui tujuh terpidana dengan mengkompirmasi PG yang telah ditangkap itu. Itu yang kita ingin pastikan. Mudah-mudahan kami besok lancar bertemu dengan penyidik melalui pengawasan daerah Polda Jawa. Oke ini kan jadinya kan kita timbul keraguan ya wajarlah kalau misalkan publik kemudian timbul keraguan sudah 8 tahun berlalu kemudian baru beberapa pekan belakangan ini kemudian PG alias Perong ini kemudian ditangkap dengan lokasinya di Bandung Jawa Barat tidak jauh bahkan dari Cirebon kemudian dihadirkan kemarin yang disebut-sebut merupakan otak dari pembunuhan Vina dan juga Eki kemudian PG mengatakan saya bukan pembunuhnya kemudian saya rela mati dan segala macam termasuk juga salah satunya adalah DPO tadi yang sudah saya sebutkan tadinya ada 3 kemudian kemudian hanya 1 begitu 2 ini fiktif kemudian ada tudingan kemudian Polda Jawa Barat ini disebut inkonsisten respon Anda Kompolnas? Ya itu nanti kita lihat kami belum bisa memberikan penilaian kita akan mendengarkan klarifikasi dari Polda Jabar alasan yang paling penting menjadikan 2 DPO lainnya itu memang benar-benar tidak ada atau ini sementara mudah-mudahan ya berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dari proses penyidikan sejak dinyatakan 3 DPO itu dicari dan hingga ditangkapnya PG alias perang ini belum bisa benar-benar kuat menyimpulkan tidak ada DPO lain atau kita masih menduga jangan-jangan 2 DPO yang dimaksud ini memang yang diyakini oleh para kuasa hukum terpidana itu yang meragukan 3 DPO 3 tersangka lain itu malah sama sekali tidak ada ini yang akan kita lihat besok Oke saya ke Mbak Putri Mbak Putri sudah bergabung dengan studio Mbak Putri kuasa hukum dari keluarga Vina Oke baik tampaknya masih belum bergabung Mbak Putri Halo Mbak ya halo Oke Mbak Putri Mbak Putri ini kan kalau kita lihat kemarin menjadi sorotan ya PG alias perang ini betul-betul menggelengkan kepala gesturnya pada saat polisi melakukan rilis kemudian juga sempat mengatakan kepada wartawan saya bukan membunuhnya saya rela mati bahkan saya tidak melakukan itu bagaimana langkah nantinya yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina Mbak Putri Iya terima kasih Mbak selamat pagi semuanya Perihal memang kemarin saya dan tim berada di Polda Jabar dan memang kami menyaksikan langsung perihal PG yang menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah tentunya kami sebagai kuasa hukum kembali menyerahkan segala sesuatu semua perihal pemeriksaan dan pembuktian itu kepada Polda Jabar kami pasti akan mendukung segala sesuatu apa saja yang bisa mendukung pembuktian tersebut karena saat ini pun kami belum bisa terkonfirmasi dengan penyidik Mbak jadi apa dasarnya apa penyebabnya apa saja yang membuktikan bahwa PG ini adalah pelaku utamanya jadi kami tidak bisa berbicara banyak dulu begitu Mbak Oke jadi sampai saat ini belum terhubung dengan penyidik ya karena tapi ada rasa kekecewaan yang terjadi enggak sih ketika dari 3 DPO PG ditangkap kemudian 2 DPO dikoreksi mengatakan fiktif dan segala macam dari kuasa hukum sendiri dan keluarga Vina bagaimana ini? Iya tentunya terhadap pernyataan penyidik itu terlalu cepat menurut kami Mbak sangat terlalu cepat gitu karena belum ada namanya apa namanya koordinasi dengan kami perihal begini atau menyampaikan ada keterangan apa saja dari para saksi yang mengenai tidak adanya 2 DPO tersebut ya tentunya kami merasa kecewa sangat kecewa sekali gitu kenapa polda jabar tidak lebih dulu meneliti apakah benar apakah percaya hanya dari keterangan yang sesingkat ini apakah tidak mencoba mencari bukti-bukti lain dulu karena kan ini sudah lama saya yakin ini pasti penyidiknya juga mungkin sudah lupa Mbak namanya pasti sudah lupa gitu cuma kan kita beracun pada putusan yang di dalam putusan itu jelas tertulis bahwa ada 3 nama dan ada peranan masing-masing tentunya pernyataan tersebut itu kan keluar dari mulut para perdakwa saat itu ya kan diambil keterangannya bersaksi di hadapan Majelis Hakim dengan alat bukti dengan keterangan saksi lainnya gitu nah apakah semudah ini kepolisian menyimpulkan bahwa itu tidak ada nah ini kan blunder akhirnya Mbak iya betul blunder sendiri gitu sementara kita sedang benar-benar mencoba untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pinerja Polri hingganya ketika mengeluarkan statement seperti itu jangankan mau mempercaya institusi lagi percaya PG ini adalah pelaku utamanya pun masyarakat sudah tidak percaya begitu Mbak jadi ragu ya jadi ragu kami sendiri pun diserang oleh netizen gitu apa percaya Mbak Putri ini dan Pak Wakman nah gitu jadi kami pun gak bisa menjawab gitu karena kami belum sama sekali diberikan informasi yang jelas apa saja yang menguatkan PG ini sebagai pelaku gitu kan ya peringkat PG ya kami berserah kembali lah kepada Polda kami menyerahkan segala sesuatunya kalau memang PG ini adalah pelaku ya kita harus menerima masyarakat Indonesia juga harus menerima gitu tapi peringkat dua nama yang dihilangkan tersebut ini yang kami harus kaji betul kata Bapak Kompolnas tadi Pak Yusuf menyampaikan harus benar-benar kita teliti dan kita kaji apakah benar pernyataan itu keluar dari mulut para terpidana dikarenakan sesuatu hal atau memang tidak ada kenapa kok bisa berubah keterangannya di saat persidangan begitu ataukah ada faktor X juga yang kemudian harus diselidiki juga tampaknya Mbak Putri ya kalau Anda melihat bisa jadi Mbak bisa jadi karena segala sesuatu sekarang kan asumsi yang tercipta di tengah masyarakat itu kan ada hal-hal yang menggirim opini kepada seseorang atau kepada salah satu pihak begitu nah kami kan disini sebagai kuasa hukum tentunya berusaha untuk meluruskan agar konsentrasi para penyidik itu tidak terpecah dengan suara-suara sumir di belakang gitu kan begini begitu nah tapi ketika kemarin OLDA menyatakan tidak ada DPO ales hanya satu DPO nah ini kan menimbulkan keributan lagi kasus 8 tahunnya aja belum selesai iya kan terus penetapan tersangkanya aja belum jelas apa saja baru diumumkan kemarin tiba-tiba mengeluarkan statement baru nah ini Mbak ini yang harus benar-benar kita jeli dalam memberikan informasi di tengah masyarakat ini begitu oke saya ke Prof. Ibnu Prof. Ibnu ini kan kalau kita lihat ya kemarin yang kemudian menjadi sorotan adalah justru Polda merilis mengkoreksi dari 3 DPO menjadi hanya satu kemudian Peggy ini sudah ditangkap 2 DPO nya kemudian dikoreksi termasuk juga yang menjadi sorotan adalah keterangan dari Peggy alias Perong ini yang apa ya bisa kita lihat sendiri bahwa dia tidak mengakui kalau memang dia yang membunuh bahkan dia rela mati apa yang bisa Anda baca dari ini dari sisi hukum ini ya gini Mbak jadi dalam suatu sistem peradilan pidana itu memang yang paling berat adalah di praadjudikasi 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 itu artinya di pemeriksaan pendahuluan bahkan pemeriksaan pendahuluan itu sebagai pintu gerbang dalam suatu penyelesaian di persidangan dari kasus ini tampaknya carut-marut sejak awal Mbak kalau kita lihat dulu konon katanya kecelakaan kemudian kan kemudian rilis dari Pores 11 kemudian menjadi 8 8 menjadi 9 kan gitu kan nah pertanyaan ini saya kira memang suatu yang harus dijawab oleh Polda Jabar ya karena apa penentuan tersangka itu bukan suatu yang mudah pertuan tersangka itu oleh penyitik sudah dalam artian seseorang berdasarkan bukti yang patut untuk disuga sebagai pelaku artinya ketika itu sudah menentukan siapa-siapa satu kedua data dukung yang ada di tadi di pengadilan pun juga menyebutkan sebelas artinya secara normatif tertulis itu adalah sebelas kan gitu nah sekarang pertanyaannya kenapa hanya 10 kenapa hanya 9 kan itu nah mudah-mudahan kalau menurut saya karena ini juga bagian dari suatu pembuktian di prajudikasi itu masih ongoing proses mudah-mudahan penentuan satu itu sementara sementara artinya apa nanti yang dua itu bisa muncul di dalam suatu persidangan Mbak karena dalam suatu pembuktian itu bisa dilengkapi pada waktu pemeriksaan di peradjudikasi juga bisa pengungkapan di persidangan artinya PG jangan sampai mau menjadikan apa ya menjadikan tumba katakan semuanya untuk bahwa pelakunya itu ABC dengan bukti ABC dan sebagainya ini yang harus dilakukan jangan sampai malah menghindar karena ingat dalam suatu pembuktian keterangan tersangka itu asasnya adalah asas non-incrimination Mbak suatu keterangan yang hanya untuk dirinya sendiri kalau kita lihat di dalam pasal 6 makanya kalau kita lihat bukti keterangan tersangka keterangan terdakwa itu tidak bernilai karena bicara hukum adalah bicara bukti begitu oleh karena itu kita tunggu yang dua ini saya kira kok sementara tapi kalau diputuskan sembilan terlalu prematur karena pembuktian sejak awal kayaknya carut-marut mudah-mudahan kedepannya demi kepastian hukum yang dua itu ketemu di dalam pengungkapan suatu pembuktian karena pembuktian itu tidak hanya di bidik di persidangan pun juga nanti kejelian penuntut umum kejelian penasihat hukum kejelian hakim akan menguat siapa sebetulnya yang dua DPU tadi begitu jadi hanya bisa dibuktikan ketika di pengadilan tidak bisa kemudian kompol nas besok ini kan menggali dari para penyidik ini kok bisa dari dari tiga DPU jadi cuma satu DPU dan satunya ini sudah ditangkap duanya dikoreksi begitu tidak bisa ya tidak bisa ini taruhan dari produk tersebar kalau hanya menentukan sembilan Pak itu loh makanya penentuan sembilan tambah satu itu kok tidak konsisten dengan bukti awal dan bukti bukti-bukti di dalam dokumen kan gitu loh ini yang kita sayangkan loh kenapa tidak dikatakan sementara dulu kan gitu loh kalau sementara kan masih berlanjut pada titik tertentu tidak ditemukan dan itu baru jangan terburu-buru menentukan satu lah hanya satu ini yang yang kita sayangkan dalam suatu pengungkapan perkara karena pengungkapan perkara ini tidak hanya disitik diperajudikasi diajudikasi juga pengungkapan Pak nanti akan jadi masalah ketika di pembuktian persidangan ternyata dua itu ketemu lah apa kata dunia Pol Dajabar berarti Anda juga melihat ada inkonsisten di sini kalau melihat data sejak awal iya kan dulu kalau kita lihat kita lihat di Youtubenya kan Polres itu yang 11 hukumannya 11 gitu Pak sehingga sampai kemudian diputusan juga disebutkan 11 kenapa yang 3 itu tidak baru 1 katanya keterangan-keterangan lah inilah saya kira menjadikan problem tersendiri carut-marut penyelesaian dalam kasus pembunuhan sehingga menurut saya penentuan tambah saya itu menurut saya kok sementara lebih baik dikatakan sementara jangan finish kalau finish berkembang nanti persidangan wah repot nanti pengungkapan suatu perkara selanjutnya berarti ini benar-benar harus di apa ya kalau memang Peggy harus membuktikan dan kuasa hukumnya harus benar-benar bisa membuktikan bahwa dia bukanlah orang otak dari pembunuhan Eki dan juga Fina begitu ya termasuk juga membuktikan dua DPO ini sebenarnya ada atau tidak begitu ya karena ini kan dalam konteks hukum kan pasal 55 penyertaan sebetulnya siapa sih dadernya kita juga belum tahu siapakah yang turut serta yang membantu sudah kemarin sudah diputus bebas kan gitu oleh karena ini harus direkonstruksi ulang baik pelaku baik keluarga pelaku yang untuk menginformasikan awal bukan para pelaku yang sudah dibidana itu sudah selesai tapi dalam pengungkapan ini kayaknya Polda Jabba harus lebih luas keluarga-keluarga pelaku dulu keadaan pada waktu dulu dibuat kembali sehingga jangan sampai penentuan satu seorang ini menjadikan suatu yang nanti bermasalah dikuran hari ini suatu taruhan yang luar biasa ketika hanya menentukan satu padahal dokumen dokumen menyatakan tiga begitu harus ada rekonstruksi ulang oh ya pasti rekonstruksi ulang terutama terhadap yang sudah dipidana dan yang mau akan dilakukan suatu pemeriksaan di tingkat penyidikan tadi termasuk juga termasuk juga memeriksa dari keluarga tidak hanya dari keluarga Vina tapi juga keluarga Eki ya iya karena kalau kita hanya pada para tersangka cukup itu kita harus melebar karena di dalam suatu teori pengungkapan perkara itu ada ada namanya apa-apa teori ada apa namanya penegak objek subjek ada TKP ada barang bukti TKP barang bukti itu untuk menentukan tersangka kalau kita dalam bukunya itu sulit sehingga perlu ada suatu perluasan-perluasan sebetulnya siapa yang tersangka nah konteks inilah tampaknya dalam pengungkapan tersangka itu agak sulit karena sejak awal memang bermasalah dalam penentuan perkara sejak awal bermasalah kaitannya penentuan dan akhirnya sampai sekarang bermasalah inilah yang kita yang kita takutkan dalam suatu penentuan tersangka di dalam kriminalasi pengungkapan perkara itu terjadi dalam teori-teori pengungkapan suatu perkara termasuk juga ini yang cukup mengejutkan adalah pernyataan dari Peggy alias Perong pada saat konferensi pers atau keterangan resmi di Polda Jawa Barat kemarin yang mengatakan bahwa seharusnya kan memang kalau memang dia betul-betul pelakunya biasanya dia tertunduk dia merasa malu atau lemas begitu kan ini justru kebalikannya apa yang kemudian bisa dibaca dari keterangan Peggy alias Perong ini jangan dijawab dulu Prof Ibnul tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Lai Mineral official mineral water Indonesia Open 2024 Lai Mineral satu-satunya yang memiliki mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya penuhi mineral atli kelas dunia Lai Mineral kebaikan mineral terlindungi mah kambuh dikit nada sesek perut melintir untung sekarang ada SMA selamat menikmati selamat menikmati